Halo Sobat Petualang, ketemu lagi bersama saya Radis Channel Channel yang berisi tentang tempat wisata terlengkap yang ada di Sulawesi Selatan yang akan membahas info seputar traveling dan juga destinasi wisata yang asik untuk dikunjungi Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini dan pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya dan follow juga akun Facebook dan Instagram Malino Highlands merupakan destinasi wisata yang menghadirkan panorama serba hijau di area pegunungan Di sini, wisatawan dapat melihat hamparan perkebunan teh dengan udara sejuk Kabupaten Gua Berada di ketinggian 1.200 mdpl, luas lahan kebun teh Malino Highlands sekitar 200 hektare berjarak hanya 90 km dari kota Makassar Tiket masuk untuk dewasa Senin sampai Jumat Rp50.000 Sedangkan Sabtu Minggu dan Hari Libur Nasional Rp65.000 per orang Tiket masuk untuk anak-anak Senin sampai Jumat Rp25.000 Sedangkan Sabtu Minggu dan Hari Libur Nasional Rp35.000 per orang Untuk tiket kendaraan motor Rp10.000 Untuk mobil Rp30.000 Dan untuk bus Rp50.000 Jam buka Senin sampai Jumat mulai pukul 8.00 sampai 17.00 Sabtu Minggu mulai pukul 7.00 sampai pukul 18.00 Malino Highlands memiliki sebuah kafe yang lokasinya berada di atas bukit Sebuah kafe dengan arsitektur bergaya Jepang klasik mengajak usatawan untuk menikmati racikan teh Malino Tak jauh dari gazebo, tempat beristirahat usatawan, terdapat bangunan kandang berisi kuda Wisatawan dapat naik kuda untuk mengelilingi area sekitar kandang atau berkeliling perkebunan teh Dari ratusan hektare lahan yang tersedia Pengunjung juga bisa menikmati air terjun, mini zoo atau taman satwa, taman bunga dan bukit leluhur Untuk air terjun, kita butuh waktu 30 menit jalan menurun dengan berjalan kaki Tidak perlu khawatir, sebab aksesnya sudah dipermudah dengan dibuatnya pafung blok Dengan berjalan kaki, kita dapat menikmati indahnya bukit leluhur Setelah dari bukit leluhur, kita bisa lanjut ke mini zoo atau taman satwa dengan kendaraan Di taman ini ada banyak satwa yang bisa kita lihat Kita juga bisa foto bersama burung elang dengan meminta izin kepada petugasnya Setelah dari taman satwa, kita bisa lanjut lagi berkendara ke taman bunga Wisatawan bisa menikmati bunga warna-warna yang cantik memanjakan mata Seakan liburan di negeri kincir angin Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!